Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat berjumpa kembali dengan saya pada mata kuliah biofarmacetika pada topik diskusi kita kali ini yakni terkait dengan biofarmaceutical classification system di BCS atau kita sebut dengan biofarmaceutical classification system ini merupakan sistem klasifikasi obat tergantung dari aspek biofarmacetiknya biofarmaceutical classification system ini pertama dikenalkan oleh Amidon et al. pada tahun 1995 si Amidon ini mengenalkan klasifikasi obat berdasarkan aspek biofarmacetiknya hal ini ditujukan untuk apa? untuk membantu proses pengembangan obat karena di dalam proses pengembangan obat perlu kita perhatikan ada beberapa kekhususan yang perlu kita cermati terkait dengan aspek-aspek biofarmacetik karena aspek-aspek biofarmacetik ini nanti sangat mempengaruhi bioavailabilitas dari suatu obat sehingga biofarmaceutical classification system ini sebagai dasar atau kunci kita memahami aspek-aspek biofarmacetik serta kita memahami konsep dari proses pengembangan obat berbasis biofarmacetik konsep biofarmaceutical classification system ini memudahkan kita nanti untuk mempelajari aspek-aspek biofarmacetik terutama nanti ketika kita mengkaji suatu obat dari proses biofarmacetiknya sampai bioavailable tujuan utama dari biofarmaceutical classification system atau kita sebut BCS ini yakni sangat bermanfaat sekali untuk pengecualian pengecualian tentunya untuk in vivo bioequivalent study yang mana kita tidak perlu menguji equivalensi obat secara in vivo dengan justifikasi dari aspek biofarmaceutical classification system selain itu, biofarmaceutical classification system ini sebagai kunci dasar dalam proses pengembangan obat terutama pada awal pengembangan obat baru jadi di biofarmaceutical classification system ini nanti bisa kita jadikan pedoman atau rujukan di dalam proses pengembangan obat ataupun nanti dijadikan rujukan di dalam proses uji equivalensi secara in vivo dari dua tujuan utama tersebut itu menunjukkan bahwa biofarmaceutical classification system ini sangat dipengaruhi sekali oleh apa? laju pembatas dari absopsi obat tersebut sehingga ada dua aspek yang perlu kita pelajari ketika kita akan memahami konsep biofarmaceutical classification system yang pertama yakni solubility atau kelarutan kelarutan digambarkan ketika kita punya suatu molekul obat yang mana molekul obat itu pada umumnya dalam bentuk padatan bisa dalam bentuk kristalin atau dalam bentuk amov yang penting konsep yang harus kita pegang adalah hanya obat yang terlarut yang bisa terabsopsi sehingga parameter solubility ini menjadi kunci sukses dari proses biofarmaceutical karena syarat utama obat itu bisa terabsopsi harus terlarut yang kedua ketika obat ini sudah terlarut maka tugasnya selanjutnya yakni dia obat ini harus berpindah dari tempat pemberian ke sistem sirkulasi sistemik dengan mekanisme yakni proses absopsi tentunya disitu melibatkan adanya aspek permeability sehingga di dalam biofarmaceutical classification system ini solubility dan permeability merupakan kunci untuk membagi klasifikasi obat klasifikasi ini dibagi menjadi 4 bagian yakni 4 kuadran ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4 perbedaan dari kuadran ini yakni adalah berdasarkan parameter solubility dan permeability ada 4 kelas kelas 1, obat-obat dengan kelarutan yang tinggi dan permeabilitas yang tinggi kelas 2, yakni obat dengan permeabilitas yang tinggi dengan kelarutan yang rendah kelas 3, yakni obat dengan permeabilitas yang rendah akan tetapi memiliki kelarutan yang tinggi dan golongan 4 itu adalah obat-obat dengan kelarutan rendah dan permeabilitas yang rendah dari keempat kelas ini bisa kita petakan mana obat-obat yang memerlukan perhatian khusus di dalam proses pengembangan obat atau kita memahami aspek biofarmaceuticnya tentunya obat-obat dengan high solubility dan high permeability merupakan obat yang paling bioavailable artinya ketersediaan hayatinya itu bisa diprediksi berbeda dengan obat-obat kelas 4 yang mana memiliki kelarutan yang rendah dan permeabilitas yang rendah absorpsinya nanti kemudian kadar obat di dalam darah serta bioavailabilitasnya itu nanti lebih variable tergantung dari aspek yang mempengaruhi dari beberapa aspek tersebut nanti bisa kita jadikan rujukan sebagai dasar pengembangan obat dari kedua parameter baik solubility ataupun permeability itu sebagai kunci dasar pertama yang kita lihat adalah solubility ketika kita berdiskusi terkait dengan solubility pasti tidak lepas dari yang namanya peristiwa kelarutan perlu dibuka kembali perlu di recall terkait dengan kelarutan ada dua aspek kelarutan yang bisa kita tinjau yakni kinetic solubility dan equilibrium solubility yang dikaji pada aspek solubility disini adalah kelarutan obat antara pH 1,2 sampai 7,4 yang didasarkan atas kekuatan sediaan jadi bukan didasarkan atas equilibrium solubility ataupun kinetic solubility dasar penentu kelarutan disini yakni adalah rasio antara kekuatan sediaan dibanding dengan kelarutan obat pada medium 1,2 sampai 7,4 pada suhu 37 derajat celcius artinya ketika rasio dari kekuatan sediaan dibanding dengan kelarutan lebih dari 250 maka obat tersebut itu termasuk dalam high solubility jadi bisa masuk golongan 1 atau golongan 3 kemudian untuk permeability itu didasarkan atas kemampuan menembus membran yang mana sebagai tolak ukur itu digunakan yakni jumlah obat yang terabsorpsi atau fraksi obat yang terserap untuk high permeability itu dibatasi oleh jumlah obat atau fraksi obat yang terserap itu 85% di bawah itu adalah low permeability sehingga obat-obat golongan high permeability akan masuk di kelas 2 ataupun kelas 1 dari keempat klasifikasi ini ada 4 kelas itu tentunya kita bisa kategorikan mana obat-obat yang tidak memerlukan perhatian khusus mana obat yang perlu perhatian khusus di dalam proses pengembangan obatnya kelas 1 yakni obat-obat yang memiliki solubility yang tinggi serta permeability yang tinggi sehingga tidak ada problem terkait dengan bioavailabilitasnya kemudian obat kelas 2 itu memiliki permasalahan yakni low solubility perlu menjadi catatan bahwa ketika high permeability akan tetapi low solubility maka obat tersebut tidak akan bisa terserap dengan sempurna karena syarat utama obat terabsopsi adalah terlarut terlebih dahulu setelah obat itu terlarut baru dia akan permeable jadi kunci sukses obat itu terabsopsi yakni harus terlarut terlebih dahulu sehingga solubility dan permeability di sini ini merupakan suatu kesatuan dalam kita mengkaji aspek bio-pharmacetika golongan kelas 3 itu memiliki permasalahan terkait dengan permeabilitasnya jadi obat-obat yang memiliki keterbatasan permeabilitas itu masuk di kelas 3 sedangkan kelas 4 obat-obat kelas 4 ini memiliki perhatian khusus yang perlu kita formulasikan dengan tujuan mencapai atau mendekati profil bio-pharmaceutical classification system kelas 1 tentunya nanti bisa ada transisi dari kelas 3 ataupun kelas 2 menuju kelas 1 ketika kita berdiskusi terkait dengan aspek bio-pharmacetik tentunya kita harus memahami adanya proses absorpsi ada 3 tahap penting di aspek bio-pharmacetik yang pertama obat harus mampu terlepas dari sediaan terlepas disini obat ini mampu keluar dari sediaan dalam bentuk yaitu terlarut atau terdispersi secara molekuler kemudian tahap kedua obat yang terlarut ini harus mampu terjaga kondisinya dalam bentuk terlarut di sepanjang saluran pencernaan kemudian obat ini akan terpermeasi melewati membran gastrointestinal kemudian menuju ke sirkulasi sistemik atau sirkulasi hipatik aspek-aspek tersebut itu yang perlu kita pahami tentunya ada beberapa catatan pada setiap tahapan yang mana untuk memberikan jaminan agar obat itu mampu memberikan efekasi tentunya pada aspek absorpsi yang mana kita kaji pada bio-pharmacetika ini dari 3 tahapan tersebut bisa kita rumuskan ada 3 parameter yang bisa kita gunakan untuk memahami atau mengilustrasikan bio-availabilitas di dalam sistem bio-pharmacetik yang pertama solubilitas yang kedua permeabilitas yang ketiga adalah aspek metabolisme karena 3 aspek ini merupakan aspek penting yang sangat berpengaruh terhadap bio-availabilitas dari suatu obat yang akan kita diskusikan pada bio-pharmacetical classification system ini adalah 2 aspek yang pertama sedangkan aspek metabolisme nanti akan kita bahas terkait dengan disposisi dari suatu obat solubility ini didasarkan atas kelarutan tadi sudah disampaikan bahwa obat itu harus mampu terlarut pada pH 1,2 sampai 7,4 pada suhu 37 derajat celcius pengujian solubility ini didasarkan atas variabilitas pH di dalam kondisi fisiologis kita dari 1,2 sampai 7,4 dengan catatan ketika kita menghitung solubility kita bisa memilih kelarutan dengan kemungkinan terburuknya karena suatu senyawa atau suatu molekul obat pada umumnya itu sifatnya kalau tidak asam lemah atau basah lemah sifat ini sangat mempengaruhi jumlah obat yang terlarut yang didasarkan atas hubungan antara kondisi lingkungannya jadi obat punya pka tertentu ketika ada pada suatu kondisi pH tertentu maka dia akan dalam bentuk terion dan tidak terion sehingga kelarutan ini sangat penting sekali kita tentukan pada variasi pH ini kemudian kelarutan disini solubility disini tidak didasarkan pada mudah larut kemudian dia sangat sukar larut kemudian dia itu sangat mudah larut atau sangat sukar sekali larut atau praktisi tidak larut tidak kita tidak mengikuti terminologi dari kelarutan tersebut akan tetapi kelarutan disini didasarkan atas rasio antara potensi tertinggi atau kekuatan sediaan tertinggi dengan kelarutannya dengan batasan yakni threshold 250 dengan asumsi bahwa jika obat dengan kekuatan sediaan tertinggi memiliki rasio kurang dari 250 maka obat tersebut itu tergolong high solubility karena membutuhkan medium kurang dari 250 ml untuk melarutkan obat pada kekuatan tertingginya dan sebaliknya ketika obat itu memiliki potensi dan kelarutan dengan rasio yang lebih dari 250 maka didasarkan atas obat yang memiliki low solubility sehingga jangan hiran ada beberapa obat-obat dengan kelarutan yang rendah itu bisa masuk kategori golongan atau kelas 1 karena potensinya juga rendah sehingga obat-obat dengan potensi rendah dan kelarutan yang rendah rasionya juga akan rendah sehingga obat itu masuk ke high solubility jadi istilah solubility disini jangan dipertukarkan dengan terminologi di dalam kompendia terkait dengan berapa bagian yang dibutuhkan untuk menarutkan obat solubility disini didasarkan atas rasio antara kekuatan sediaan tertinggi dibandingkan dengan kelarutan obat pada pH 1,2 sampai 7,4 di suhu 37 derajat celsius itu yang menjadi dasar ketika kita menetapkan obat tersebut itu kelas 1 kelas 2 kelas 3 ataupun kelas 4 dasarnya adalah solubility tetapi ada beberapa terminologi lain yang nanti kita sebut dengan kecepatan melarut atau proses disolusi jadi yang disebut dengan high solubility itu yang memiliki disolusi lebih dari sama dengan 85% kurang dengan waktu yang kurang dari 30 menit sedangkan obat yang memiliki disolusi yang sangat cepat itu yakni kurang dari 15 menit itu sudah mencapai 85% itu terkait dengan solubility dan kecepatan disolusi karena dua hal ini nanti saling berkaitan arat ketika kita mengembangkan obat berbasis BCS ini sebagai parameter screening di dalam pengembangan obat kemudian selanjutnya yakni permeabilitas permeabilitas tadi sudah disampaikan bahwa digambarkan dengan jumlah obat yang terabsorpsi hal ini ketika kita melakukan screening suatu obat baru ini sangat kerepotan kenapa karena kita memerlukan pengukuran jumlah obat yang terabsorpsi sedangkan kita bisa melakukan permeabilitas dengan cara menguji kemampuan perfusi suatu molekul obat di dalam suatu membran biasanya digunakan membran CHCO2 sel atau human colon adenokarsinoma CHCO2 sel ini mampu membentuk sistem monolayer jadi sistem monolayer ini nanti yang akan digunakan sebagai dasar untuk proses pengkajian permeability biasanya sel CHCO2 ini akan membentuk suatu lapisan sel yang mana nanti dijadikan dasar untuk menguji obat itu berpindah atau obat itu terpermeasi ini sangat ideal sekali untuk mengukur atau memprediksi proses absorpsi atau permeasi obat tentunya sangat ideal untuk obat-obat yang memiliki mekanisme absorpsi yakni difusi pasif obat-obat dengan mekanisme difusi aktif yakni obat-obat yang tertransport melalui paraceluler atau transporter ataupun obat-obat yang sangat tidak larut ini terkait dengan kajian permeabilitas menggunakan CHCO2 sel ini relatif nanti bisa misguidance atau misleading hasilnya untuk menggambarkan proses permeabilitas karena kita tahu bahwa ada mekanisme obat dalam bentuk transport aktif ada yang bisa melalui paraceluler dan itu tidak tergantung dari struktur molekul dari suatu obat terkait dengan permeabilitas jadi ada tiga caratan ketika kita mengkaji permeabilitas berdasarkan CHCO2 sel ini yakni kita perlu melakukan kajian terkait dengan ada tidak ekspresi dari transporter seperti PGP PGP ini biasanya ada di sel epitel merupakan eflak pump sehingga ketika ada suatu molekul obat dia nanti bisa jadi substratnya PGP ketika nanti dia jadi substratnya PGP obat yang akan masuk itu akan dieflak dikembalikan lagi ke tempat awalnya beberapa cerita yang saya sampaikan tadi terkait dengan mengapa dua parameter yakni solubility dan permeability menjadi kunci dasar dalam klasifikasi bio pharmaceutical kemudian selanjutnya efek apa yang akan dipengaruhi dari klasifikasi bio pharmaceutical tersebut jadi dengan perkembangan bio pharmaceutical classification system itu mengubah pola atau jalur proses pengembangan obat yang awalnya pengembangan obat itu harus dikaji sampai efek kemudian menemukan profil kadar obat dalam darahnya sekarang dengan konsep bio pharmaceutical classification system kita bisa mengestimasi atau bisa memprediksi jumlah obat yang ada di dalam darah atau nanti kita sebut dengan bio availability berdasarkan data-data dari bio pharmaceutical classification system tentunya dengan konsekuensi ini kita tidak perlu repot-repot melakukan pengujian in vivo terlebih dahulu untuk mengetahui data dari suatu obat baru akan tetapi dengan adanya konsep bio pharmaceutical classification system kita mampu memprediksi respon bio availability dari suatu obat berdasarkan konsep dari bio pharmaceutical classification system kedepannya nanti akan kita diskusikan lebih lanjut terkait dengan bio wiver ada golongan obat-obat tertentu yang kita eksklusi sebagai uji ekvivalensi secara in vivo karena karakteristik dari dasar-dasar bio farmacetiknya hal ini sangat membantu sekali dalam proses pengembangan obat tentunya penggunaan subjek manusia sebagai uji ekvivalensi dan tentunya nanti ini akan menghemat banyak resource karena obat tidak perlu diuji ekvivalensi secara in vivo dengan justifikasi bahwa aspek bio farmacetiknya itu sudah mampu memberikan data gambaran ekvivalensi kadar obat di dalam darah atau obatnya tidak bermasalah dalam hal absorpsi sehingga kadar obat dalam darahnya ini mampu memberikan efek yang ekvivalen kemudian apakah bio pharmaceutical classification system ini mengubah proses pengembangan obat jelas sekali disampaikan di awal tadi bahwa konsep dari BCS ini mampu memutus proses pengembangan obat tentunya obat-obat yang memiliki karakteristik bio farmacetik sehingga dia nanti sebagai bio wafer akan tetapi untuk obat-obat khusus yakni obat-obat yang memiliki permasalahan dalam hal absorpsi ini perlu perhatian khusus di dalam proses pengembangan obat agar ketika nanti sebelum kita lakukan uji ekvivalensi secara in vivo itu nanti bisa kita prediksi dan bisa kita antisipasi ketidaksamaan profil kadar obat di dalam darah secara in vivo sehingga proses pengembangan obat ini akan lebih efektif dan efisien dengan adanya konsep BCS ini tentunya dengan konsep BCS ini strategi formulasi yang akan kita berikan pada tiap-tiap kelas itu akan berbeda nanti nanti ke depannya kita akan diskusikan bagaimana pendekatan kita pada kelas 1 kelas 2 kelas 3 ataupun kelas 4 selanjutnya BCS developability yang tadi telah kita diskusikan bahwa biopharmaceutical classification system itu dipengaruhi oleh solubility dan permeability batasan-batasan tersebut yang akan membagi BCS menjadi 4 kelas kelas 1 kelas 2 kelas 3 ataupun kelas 4 jika dikaji lebih dalam tadi yang disampaikan bahwa dia akan memiliki high solubility jika rasio antara potensi dan kelarutan itu kurang dari 250 ml jika obat dikategorikan dalam kelas 2 ataupun kelas 4 berarti dia memiliki low solubility pada BCS developability kelas 2 itu dibagi menjadi 2 kuadran yakni 2A dan 2B untuk obat-obat golongan atau kelas 2A ini sangat dipengaruhi oleh kecepatan disolusi jadi laju pembatas dia itu low solubility disini adalah kecepatan disolusi sebenarnya kalau kita tinjau dari segi kelarutan kelarutannya ini cukup jika waktu absorpsinya ini diperpanjang akan tetapi dengan perpanjangan waktu tersebut itu akan menyebabkan penurunan bioavailability sehingga obat-obat golongan 2A ini perlu seada strategi khusus yakni peningkatan laju disolusi sedangkan obat untuk kelas 2B ini laju pembatasnya adalah solubility atau memang dari native behavior obatnya itu kelarutannya sangat terbatas hal ini disebabkan karena ketidakadekuatan volume yang ada di dalam gastrointestinal untuk melarutkan obat tersebut sehingga strategi yang dapat dilakukan yakni adalah peningkatan kelarutan pada BCS kelas 2 ini relatif lebih mudah treatmentnya dibandingkan BCS kelas 3 untuk BCS kelas 1 strategi formulasinya itu nanti tidak perlu hal-hal yang kompleks hanya formulasi dalam bentuk sedian konvensional saja obat mampu memberikan ekvivalensi secara in vivo akan tetapi untuk BCS kelas 2 ini perlu strategi khusus yakni target utamanya adalah mengubah karakteristik obat-obat BCS kelas 2 menjadi obat BCS kelas 1 salah satu strateginya ada dua cara dan tadi sudah disampaikan bahwa ada peningkatan kecepatan disolusi dan ada peningkatan kelarutan dua hal ini memiliki strategi yang berbeda dari aspek formulasi tentunya akan memiliki strategi yang berbeda ketika suatu obat itu ditingkatkan kecepatan disolusinya ada hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kecepatan disolusi seperti menurunkan ukuran partikel itu adalah hal yang paling sederhana menambahkan bahan-bahan yang dapat meningkatkan derajat pembasahannya itu adalah hal-hal yang dapat dilakukan ketika obat kita itu punya masalah yakni laju pembatas absorpsinya adalah kecepatan disolusi berbeda kasus dengan ketika obat-obat itu laju pembatas absorpsinya adalah kelarutan dengan catatan bahwa obat ini memiliki permeabilitas yang baik atau obat golongan kelas 2 maka obat-obat dengan pelaju pembatas absorpsi adalah kelarutan salah satu strateginya adalah peningkatan kelarutan berbagai teknologi dapat diaplikasikan untuk meningkatkan kelarutan suatu obat baik dari teknologi yang paling sederhana sampai berbasis nano delivery misalkan kita modifikasi struktur kristalnya kita modifikasi dalam bentuk pembawa yang bersifat sangat larut seperti dispersi padat kita kompleksasi dengan siklodextrin bahkan modifikasi berbasis nanoteknologi hal ini mampu meningkatkan kelarutan dari obat tentunya di sini pembagian kuadran ini tidak bersifat linier sebanding dengan kelarutan jadi pembagian kuadran ini tidak didasarkan atas garis vertikal yang membagi didasarkan pada kelarutan tetapi garis ini bersifat diagonal artinya ada obat yang memiliki kelarutan yang relatif terbatas misalkan rasio potensi dan kelarutan lebih dari 10 ribu tetapi dia memiliki kemampuan perfusi di dalam gastro intestinalnya membran gastro intestinalnya sangat tinggi sehingga obat yang larut tadi akan mudah diserap ini akan menjadi tantangan tersendiri bahwa obat ini bukan termasuk kategori terbatas kelarutan akan tetapi obat ini terbatas laju disolusi sehingga pada kasus obat-obat golongan 2A atau 2B ini perlu kita lihat yang pertama rasio antara dosis dan kelarutan yang kedua itu perlu kita amati lebih dalam terkait dengan kemampuan permeasinya atau kemampuan difusinya bagaimana difusinya melewati human intestinal dua kategori tersebut yang dapat dijadikan acuan di dalam kita memodifikasi sediaan untuk mengubah BCS kelas 2 ini mendekati profil BCS kelas 1 sedangkan BCS kelas 3 ini jelas bahwa dia ini memiliki kelarutan yang bagus tetapi permeabilitasnya ini kurang kurang baik otomatis dalam formulasinya kita bisa ubah BCS kelas 3 ini menjadi BCS kelas 1 kita berikan enhancer enhancer di sini bahan-bahan yang mampu meningkatkan absorpsi dari suatu obat misalkan meningkatkan fluiditas membran atau meningkatkan pembukaan tick junction atau nanti untuk obat-obat tertentu yang memang dia memiliki permeabilitas yang buruk bisa kita ubah pola transportnya hal ini nanti bisa menjadi strategi kita untuk meningkatkan bioavailabilitas obat-obat golongan kelas 3 ada pun bahan-bahan lain dalam formulasi yang mampu mempengaruhi permeabilitas dari suatu formula contohnya manitol kemudian surfaktan itu mampu mengubah permeabilitas bahan aktif di dalam suatu formula sehingga ketika kita memformulasikan obat-obat golongan 3 itu perlu adanya formulasi yang mampu mengubah pola transport dan mampu mengubah permeabilitas dari suatu obat secara native behavior kita tidak ubah karakteristik obat tetapi yang kita ubah adalah lingkungan tempat absorpsinya akan tetapi misalkan dengan pendekatan berbasis nano delivery kita bisa modifikasi transport obat yang awalnya itu susah menembus membran nanti akan diubah menjadi obat-obat yang dapat atau lebih mudah menembus membran misalkan transport via M-cell atau transport via fagocytic jadi ada transport aktif yang dilibatkan di dalam proses peningkatan bioavailabilitas terutama untuk golongan 3 kemudian yang terakhir yakni kelas 4 di dalam BCS developability yakni obat-obat dengan kelarutan yang buruk dan permeabilitas yang buruk obat-obat ini relatif memiliki problem yakni kita harus arahkan utamanya obat ini ke golongan 2 ataupun golongan 3 selanjutnya nanti dalam formulasi kita lakukan pendekatan agar mengikuti pola dari kelas 1 jadi kuncinya adalah kita geser obat-obat itu profil absorpsinya sama dengan kelas 1 ada beberapa contoh obat-obat yang dapat diklasifikasikan berdasarkan BCS yakni kelas 1 kelas 2 A kelas 2 B kelas 3 dan kelas 4 kelas 1 contohnya ibuprofen paracetamol walaupun kita ketahui bahwa ibuprofen memiliki kelarutan yang rendah akan tetapi karena sifatnya asam kemudian disini diukur pada kelarutan di jejunum jejunal solubility ini menjadi kunci kenapa karena obat-obat yang bersifat asam pada umumnya memiliki kelarutan rendah pada pH lambung akan tetapi ketika dia sampai gesejunum ataupun ileum obat ini akan terionisasi sehingga ketika proses ionisasi ini maka akan meningkatkan kelarutan obat oleh karena itu dalam pengukuran parameter solubility yang menjadi pedoman itu adalah kelarutan pada suhu 37 pada rentang pH 1,2 sampai 7,5 jika kita ketahui beberapa obat-obat NSID itu memiliki karakteristik hal yang sama dan identik memiliki sifat asam karakteristik obat asam ini ketika masuk ke dalam sistem saluran pencernaan akan sukar larut pada pH lambung karena memiliki PKA yang hampir mendekati atau bahkan di bawah atau sama dengan pH lambung kemudian ketika geser pH lingkungan berubah maka obat ini akan melaruk kasus ini terjadi pada ibuprofen dan paracetamol dua hal ini termasuk BCS kelas 1 artinya obat ini dengan formulasi baik itu formulasi yang sederhanapun dibuat dalam bentuk setiaan tablet ataupun kapsul maka profil absorpsinya tidak akan bermasalah berbeda halnya dengan beberapa obat seperti asam metenamat karbamazepin nitradipin itu merupakan obat-obat golongan 2A artinya laju pembatasnya adalah kecepatan disolusi jadi obat-obat ini solusi yang paling nyata itu bisa kita lakukan penurunan ukuran partikel modifikasi untuk meningkatkan kecepatan disolusi berbeda konsep kita meningkatkan kecepatan disolusi dan kita meningkatkan kelarutan kemudian obat-obat yang perlu ditingkatkan kelarutan yakni pada golongan 2B ada glisogulvin dan dipiridamol perbedaan kasus ini mungkin terjadi ketika kita mengamati obat-obat yang bersifat basa lemah obat-obat yang memiliki karakteristik basa lemah umumnya obat ini akan larut di dalam pH lambung akan tetapi ketika kondisi pH-nya berubah di dalam usus pH-nya mengalami peningkatan kemudian dia akan terjadi peristiwa supersaturasi dan diikuti dengan resipitasi hal ini akan menjadi masalah ketika kita mengembangkan obat-obat yang bersifat basa lemah tantangannya lebih besar dibanding obat-obat yang bersifat asam sehingga ketika kita mengembangkan suatu obat dan klaimnya itu BCS kelas 2 maka harus kita ketahui terlebih dahulu kelarutan di pH 7 sampai 7,5 karena itu menjadi kunci dominan sebagai seasonal solubility dan kita menilai obat itu akan banyak diserap di bagian usus dibanding obat itu diserap di bagian lambung dengan adanya obat kelas 2A dan kelas 2B ini maka kita ada strategi yang berbeda walaupun obat itu dalam satu golongan dan strategi ini juga akan berbeda ketika obat itu memiliki karakteristik high solubility dan low permeability dibandingkan dengan obat-obat yang memiliki kelarutan yang lebih rendah tetapi memiliki permeabilitas yang lebih tinggi pada tingkatan obat kelas 2 jadi berbeda ketika kita memiliki obat obat yang terletak kuadrannya itu posisinya berbeda strateginya juga akan berbeda seperti contoh ini asam mefenamat berada pada bagian atas di kuadran kelas 2A otomatis strateginya akan berbeda dengan karbamazepin yang berada di bawah perbedaan ini sangat menentukan strategi formulasi tentunya yang asam mefenamat fokus dan konsen kita itu adalah peningkatan laju disolusi karena asam mefenamat ini akan terabsopsi dengan mudah berbeda dengan karbamazepin karbamazepin memiliki kelarutan yang lebih tinggi atau rasio dosis dan kelarutan yang lebih rendah tetapi karbamazepin memiliki profil absorpsi yang berbeda sehingga strateginya harus berbeda ini adalah salah satu implikasi kenapa BCS Developability ini dirancang yakni untuk merancang strategi dalam formulasi obat-obat masuk walaupun dalam satu kuadran kelas tetapi posisi di kuadrannya terletak pada bagian mana karena kunci dasar pengembangan formulasi terletak pada BCS Developability disini jadi nanti ketika kita punya obat itu bisa kita petakan sebenarnya obat kita itu pada kelas berapa kemudian di kuadran kelas tersebut posisinya bagaimana strategi formulasi kita akan berbeda contoh lagi misalkan ketika kita mengamati obat-obat yang memiliki potensi sangat rendah seperti etinil estrandiol padahal kita tahu bahwa obat-obat golongan hormonal steroid tersebut etinil estrandiol itu memiliki kelarutan yang sangat terbatas akan tetapi karena potensinya yang sangat rendah dia masuk BCS kelas 1 hal yang sama ini berada pada obat digoxin furosemid asiklovir dan ganjiklovir empat obat ini walaupun masuk kelas 3 tetapi posisi kuadrannya berbeda digoxin itu mendekati kuadran kelas 1 sedangkan furosemid itu di bawah digoxin dan asiklovir itu berada di paling bawah artinya pendekatan formulasi untuk digoxin furosemid dan asiklovir ini harusnya berbeda tidak bisa kita kurang sama kelas 3 dengan pendekatan seperti tidak ada tingkatan level kita meningkatkan permeabilitasnya kemudian yang paling unik yakni asiklovir perbedaan potensi dari 400 dan 800 menunjukkan perbedaan kelas kenapa? karena mempengaruhi rasio dosis dan kelarutan sehingga kita perlu cermati terlebih dahulu desain dari rancangan sediaan yang kita rancang memiliki potensi berapa dan dia nanti akan berada di kelas berapa karena ketika kita formulasi obat asiklovir dengan potensi 400 akan berbeda dengan asiklovir 800 mungkin pola absorpsinya itu akan berubah untuk yang 800 sehingga perlu strategi BCS developability disini memberikan informasi awal bagi kita terkait dengan dasar pengembangan obat bagaimana kita merancang dan mendesain suatu obat agar sesuai dengan tujuan peningkatan bioavailabilitasnya kelas-kelas disini menggambarkan obat-obat kita itu pada tingkatan yang mana dari sini ini bisa kita amati bahwa obat-obat di dalam BCS developability ini salah satu contoh kajian tentunya BCS developability ini akan kita jadikan kunci ketika kita melakukan pengembangan obat pada developability classification system berbasis pada bio-pharmaceutical classification system kunci utamanya adalah kita mengetahui batas pembatas dari klasifikasi tersebut yakni adalah disolusi atau kita bisa ukur kelarutan dan potensinya sehingga kita bisa hitung rasio antara dosis pada kekuatan tertinggi dan kelarutannya di dalam developability classification system atau DCS itu bisa kita golongkan beberapa medium yang mana ada medium kelas satu ada medium kelas tiga kemudian ada tingkatan level yang perlu kita perhatikan yang pertama ketika kita memiliki obat-obat itu dengan karakteristik yang tidak memiliki problem seperti kelas satu maka medium di dalam disolusinya itu cukup pada suatu kondisi pH yang steady artinya pH ini mampu dipertahankan dan relevansi terhadap kondisi fisiologis itu tidak terlalu urgent untuk diperhatikan jadi biorelevansi dari obat-obat ini tergantung pada proses absorpsi baik itu tempat ataupun kondisi yang disimulasinya biasanya pada level 0 ini obat-obat yang memiliki korelasi IV-IVC yang tinggi sehingga obat-obat ini tidak akan bermasalah pada bioequivalensinya kemudian obat-obat yang memiliki karakteristik level 1 artinya obat-obat ini yang miliki karakteristik level 1 itu obat-obat yang harus kita perhatikan terkait pada pengujian di solusi yakni pH bisa kita gunakan buffer ataupun kapasitas dari pelarutan yang sesuai dengan kondisi biologisnya jadi ada perbedaan fase dimana dia itu fase fit stat ataupun dia fase non-fit stat kenapa? karena obat-obat pada kelas tertentu ini bisa masuk dan dipengaruhi oleh kondisi fisiologis yang dimasukkan dengan BDM kelas 1 dan kelas 3 obat-obat golongan kelas 1 kelas 3 itu bisa masuk level 0 ataupun level 1 yang level 0 kita tidak memperhatikan kondisi kondisi tertentu yakni cukup medium buffer yang paling sederhana sedangkan level 1 itu kita butuhkan untuk obat-obat yang memiliki kondisi fisiologis yang lebih diperhatikan jadi ada obat kelas 1 dan obat kelas 3 yang masuk di dalam BDM level 0 dan level 1 tentunya kelas 1 akan masuk level 0 dan kelas 3 itu banyak masuk di level 1 kemudian ada BDM level 2 artinya kalau dia masuk BDM level 2 ada beberapa kondisi khusus terkait dengan medium disolusi sebagai acuan dalam penentuan BCS tentunya yakni perlu ada perhatian terkait dengan adanya lemak kemudian bile salt kemudian adanya enzim-enzim yang mampu mendisgesti dari suatu produk sehingga kondisi-kondisi ini yang disimulasikan seperti sistem pencanaan kita itu mampu memiliki kemampuan untuk meningkatkan solubility baik itu pada gastric ataupun pada lumina sehingga perlu kita perhatikan kondisi fit state nya osmolaritas nya pada BDM level 2 ini yang masuk BDM level 2 itu adalah kelas 2 atau kelas 2 A jadi kelas 2 A itu pembatas antara kelas 2 dan kelas 1 ketika kita melakukan pengujian IVFC korelasi antara invivo dan invito maka medium yang digunakan itu BDM level level 2 sedangkan untuk BDM level 2 ini selain dari kelas 2 atau borderline antara kelas 1 dan kelas 2 ini bisa kita gunakan untuk kelas 4 atau borderline dari kelas 3 dan 4 jadi kita harus melihat dulu posisi kuadran obat kita berada di mana di dalam BCS developability tadi nanti akan menentukan biorelevan medium mana yang kita gunakan dalam assessment obat itu terlepas sangat cepat atau tidak kemudian untuk biorelevan medium level 3 yakni ini memiliki perhatian khusus lagi medium di solusinya itu lebih komplek mengandung suatu enzim atau protein yang ditambahkan dan ada pengaruh viskositas otomatis disini kapasitas solubilisasi di dalam sistem yang disimulasikan itu akan identik sekali dengan sistem pencernaan kita jadi tiap level itu memiliki kekhususan tersendiri tergantung dari keakuratan prediksi data di solusi nanti bisa menggambarkan data equivalency hal ini dapat dikembangkan dari sistem BCS developability sehingga ini strategi yang perlu kita perhatikan artinya ketika obat-obat masuk di BDM level 0 otomatis kita tidak perlu merancang sistem yang hampir sama dengan sistem fisiologis berbeda dengan kasus-kasus pada obat-obat yang masuk pada level 3 atau level 2 kita perlu tambahan di dalam medium di solusinya dalam pembuatan biorelevan medium ada berbagai komponen yang kita perlu perhatikan yakni sodium tauro-kulat ada lecithin ada kalium hidrogen puspat untuk pengatur pH-nya dan ada beberapa pengatur ion-nya serta nanti pH perlu diperhatikan berapa pada kondisi puasa dan pada kondisi makan itu akan berbeda osmolaritasnya juga akan berbeda tentunya ketika kita pada kondisi lambungnya isi itu pH-nya akan menurun tetapi osmolaritasnya itu akan meningkat dan kemampuan daparnya itu juga akan berubah perubahan-perubahan ini yang perlu kita perhatikan ketika kita menggunakan medium untuk melakukan penilaian terhadap BCS developability berbeda ada beberapa tambahan-tambahan surfaktan untuk meningkatkan tingkat kondisi sink di dalam proses uji disolusinya yakni yang ditambahkan dengan sodium lauryl sulfate ada yang ditambahkan dengan triton X100 dan ada fase puasanya tentunya dengan adanya komposisi-komposisi dari biorelevant medium ini dapat menggambarkan kondisi real yang ada di dalam tubuh kita sehingga dapat memberikan ilustrasi obat memiliki kelarutan bagaimana dan profil disolusinya dan profil disolusi yang menggambarkan ketika obat itu masuk ke dalam sistem pencernaan kita biorelevant medium ini sebagai kunci ketika kita akan mengembangkan suatu obat yang tadinya memiliki atau masuk di dalam BDM level 1 level 2 ataupun level 3 dari diskusi biopharmaceutical classification system dapat kita lihat bahwa data disolusi ini memiliki peranan yang dominan untuk memprediksi kinerja atau behavior secara in vivo dengan adanya data in vitro yakni data disolusi tentunya ada beberapa pendekatan yang harus kita lakukan untuk mengubah profil disolusi dari kelas 4 ke kelas 1 ataupun kelas 2 dan kelas 3 ke kelas 1 perbedaan ini akan memberikan strategi pendekatan formulasi yang berbeda tentunya bcs kelas kelas itu akan kita ubah karakteristiknya mendekati kelas 2 ataupun kelas 3 terlebih dahulu kemudian obat-obat pada kelas 2 ini akan kita ubah pendekatan formulasinya menuju kelas 1 pada proses kajian biopharmaceutical classification system ini memperhatikan parameter solubility yang diukur dari rasio dosis dan kelarutan dengan permeability sehingga strategi formulasinya hanya berfokus pada 2 karakteristik tersebut perlu kita perhatikan di dalam proses absorpsi sekaligus proses disposisi itu akan mempengaruhi bioavailabilitas suatu obat tentunya ada faktor metabolisme dan ada faktor transporter salah satu contoh ketika kita memiliki obat kelas 3 yang mana obat kelas 3 ini memiliki permeabilitas yang relatif rendah akan tetapi ketika obat ini ditransport oleh transporter maka obat ini akan lebih mudah terabsorpsi sehingga profil infivo identik dengan obat kelas 1 hal ini merupakan kunci di dalam kajian bio pharmaceutical classification system yang perlu dikembangkan lebih lanjut dalam bio pharmaceutical drug disposition system demikian diskusi kita pada topik bio pharmaceutical classification system nanti akan kita perdalam lebih lanjut pada bio pharmaceutical drug disposition system semoga kita dalam kondisi selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima 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 kasih.